Raja Pedang, Jilip 32 Lian Bu Toji masih duduk bersila meramkan mata Dia terluka hebat dan juga mendapat guncangan batin yang berat Kuatin Suong dan Lim Sian Hwa tidak kelihatan, sudah lari turun gunung Kuahong, Tio Ki, dan Kuilok sudah tertawan, dibawa lari oleh musuh Tinggal Tio Buwe seorang yang sekarang berlutut di depan kakek Hoa San Pai ini sambil menangis Hari itu Hoa San Pai benar-benar mengalami pukulan hebat, pukulan dari luar dan dari dalam Bunling Kwei berdiri di dekat gurunya, menundukkan muka ikut berduka Pek dan Sian Su mengelus-elus jenggotnya dan memandang kepada Beng San yang juga berdiri bingung Karena tidak tahu kemana perginya para murid Hoa San Pai yang lain Adik Beng San seruan ini adalah suara Tan Hwa yang datang berlari-lari Beng San juga girang dan dua orang ini saling berpelukan Syukur kau dan teman-temanmu keburu datang, Tan Hwa ko, kalau tidak Tan Hwa memandang ke arah tubuh-tubuh yang tergeletak malang melintang di tanah itu Dia menarik napas panjang Anjing-anjing bongol itu benar-benar keji dan sayang sekali tidak Dari dulu Hoa San Pai turut berjuang Lebih sayang lagi semua ini hanya gara-gara ada murid Kunlun Pai yang roboh di bawah pengaruh kecantikan wanita Lah menuding ke arah mayat Kwei E Sin Jangan kau bicara sembarangan Tio Bwee tiba-tiba meloncat dan memandang Tan Hwa dengan marah Apa kau sangka hanya kau dan orang-orang Pek Lian Pai saja yang patriotik dan gagah? Paman Kwei E Sin biarpun kelihatan bersalah Akan tetapi sebetulnya semua itu dia lakukan demi menjalankan tugasnya sebagai seorang pejuang Dia adalah pemimpin di Kota Raja, terkenal dengan sebutan Sing Hyong Apa tanda serutan Ho membelalakan matanya? Dia, dia itu Sing Hyong? Sing Hyong dan Jing Hyong adalah orang-orang yang memimpin gerakan kami di Kota Raja Orang-orang kepercayaan Ciu Tai Hiap Betulkah ini? Pek Gan Sian Sumemuja, Sian Cai, Sian Cai Ia pun menarik napas panjang Sungguh bangga hati tua ini mendengar bahwa Kwei E Sin ternyata adalah seorang pejuang besar Bangga dan sedih serta malu bahwa Pinto telah begitu buta sehingga tidak bisa mengenal murid sendiri Ahaha, Kwei E Sin Kwei E Sin, tidak berharga Pinto menjadi gurumu Tiba-tiba Tio Bwe E berseru Ehaha, mana dia? Mana dia Jing Hyong? Tan Ho makin kaget Apa? Jing Hyong juga di sini? Mana dia? Semua orang mencari-cari dan mengingat-ingat Akan tetapi mereka tadi tidak melihat lagi adanya Nona Li Giok atau yang disebut Jing Hyong oleh Kim Tau Tian Li Betulkah Jing Hyong tadi di sini? Siapakah dia Tan Ho bertanya lagi? Terheran-heran Sedangkan Beng San juga tertegun mendengar terbukanya rahasia ini Ingin benar dia mendengar keterangan Jing Hyong pula Lian Bu To Jin berdiri perlahan-lahan Lalu memandang Tan Ho dan teman-temannya yang berdiri di belakangnya Melihat tadi Beng San berpelukan dengan Tan Ho Kakek Ketua Ho Asan Pai ini bertanya Beng San, siapakah cuan ini? Beng San menjura Tau Tian, dia ini adalah teman teo cu yang gagah perkasa Namanya Tan Ho dan dialah pemimpin pasukan Gerilia Pek Lian Pai yang patriotik Lian Bu To Jin mengangguk-angguk Ah, kiranya Tan Ng Hyong Terima kasih atas semua bantuanmu Agaknya Tan Ng Hyong juga mengenal dua orang pemimpin di kota raja yang disebut Jing Hyong dan Si Ng Hyong Tentu saja mengenal Tau Tian Hanya mengenal nama, akan tetapi dua orang tokoh itu adalah termasuk atasan saya Kiranya Sing Hyong adalah murid Kun Lun Pai Sungguh mengembirakan sekali dan sekaligus mengubah pandangan kami terhadap Kun Lun Pai Akan tetapi, siapakah yang mengatakan bahwa dia adalah Sing Hyong? Tak bisa diragukan lagi Pasukan pemerintah tadi menyerbu ke sini justru karena mereka hendak menangkap Jing Hyong dan Si Ng Hyong Si Ng Hyong adalah murid Pek Gan Sian Su, Kwe E Sin Adapun Jing Hyong, menurut pengakuan tadi adalah seorang nona muda yang bernama Li Giok Dan sekarang entah pergi kemana karena agaknya tadi menghilang ketika terjadi pertempuran Mendengar ini, segera Tan Ng Hyong bersama teman-temannya dengan penuh penghormatan mengangkat jenazah Kwe E Sin lalu merawat serta mengurusnya penuh penghormatan sebagaimana layaknya seorang pemimpin Juga para Tosu Hoa San Pai mengurus semua mayat dan orang-orang yang terluka Dalam hal ini, Lian Bu Tojin membuktikan keluhuran peribudinya dengan memerintahkan anak muridnya untuk mengurus juga mayat-mayat serdadu Mongol Bahkan mengobati mereka yang luka dan membiarkan mereka pergi dengan aman Beng San yang tidak melihat murid-murid Hoa San Pai, mengajukan pertanyaan kepada Tio Bu E, adik Bu E, kenapa aku tidak melihat Hang Moe dan dua orang saudaramu Tio Ki dan Kuilok? Dan kemana pula perginya Kwa Long Hyong dan bibi gurumu? Ditanya begini, tiba-tiba Tio Bu E menangis lagi dan tidak dapat menjawab Lian Bu Tojin yang menjawab, Beng San, hari ini Hoa San Pai mengalami kewancuran Kwa Hong, Tio Ki, dan Kuilok tertawan musuh dan ditangkap Adapun Kwa Sin Tiong dan Sian Hwa, eh haha, mereka juga lari dalam kekacauan tadi Mendengar ini, berubah muka Beng San Hang Moe tertawan musuh Juga saudara Tio Ki dan Kuilok? Ahaha, celaka! Biarku usahakan pertolongan, Beng San lari turun dari puncak Lim KWI, kau bantulah dia bisikpek dan Sian Su Saudara Beng San, tunggu tubuh Lim KWI melesat mengejar Beng San juga Tan Ho meloncat dan mengejar Adik Beng San, tunggu dulu Akan tetapi aneh sekali, biarpun Beng San kelihatannya hanya lari biasa saja Sedangkan dua orang yang mengejarnya ini meloncat dan menggunakan ilmu lari cepat Sebentar saja tubuh Beng San sudah lenyap dan sama sekali tidak mereka ketahui kemana arah larinya Terpaksa Tan Ho dan Lim KWI kembali ke puncak Lian Bu Tot Yang, berkata Tan Ho dengan suara menghibur orang tua yang kelihatan berduka itu Harap Tot Yang jangan khawatir Adik Beng San bukanlah orang biasa Tentu dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menolong murid-murid Hoasan Pai yang tertawan itu Andai kata dia tak berhasil, percayalah Saya akan mengerahkan teman-teman untuk pergi menolong mereka Sekarang sudah jelas bahwa murid Kun Lun Pai sudah menjadi pemimpin pejuang Yaitu Mendiang Kwe Eng Hiong Dan sekarang Hoasan Pai juga telah dimusuhi penjajah Maka tidak ada jalan lain kecuali melanjutkan cita-cita Kwe Eng Hiong Alangkah baiknya kalau mulai sekarang Hoasan Pai dan Kun Lun Pai ikut serta membantu perjuangan rakyat Mendengar ucapan pemimpin gerilia Pek Lian Pai yang gagah dan bersemangat ini Lian Bu Tojin dan Pek Gan Sian Su saling pandang Lian Bu Tojin menarik napas panjang dan berkata Sebetulnya, semenjak rakyat memerontak terhadap penindasan pemerintah penjajah Kami semua anggota Hoasan Pai sudah merasa simpati dan bahkan Pinto sendiri sudah memberi perintah kepada para anak murid supaya membantu perjuangan Siapa kira Pinto kena diakali oleh Pangeran So Kian Bi yang dahulu secara pengecut telah menculik dua orang cucu muridku Akan tetapi, dengan adanya penyerbuan hari ini, jelas bahwa mereka memusuhi kami Dan kami sekarang akan mengerahkan semua tenaga untuk ikut membantu perjuangan mengusir penjajah-penjajah Mongol dari tanah air Bagus, Lian Bu Tojin dan Pek Gan Sian Su berseru gembira Aku sendiri harus menebus kesalahan serta kebodohanku karena tak dapat mengenal Kue Esin Dan mulai sekarang Kun Lun Pai juga akan menggabungkan diri dengan para pejuang Bukan main girangnya hati Tan Ho mendengar ini Segera dia menjura dengan hormat lalu menceritakan keadaan perjuangan Sampai di mana kemajuan gerakan barisan rakyat dan bagian mana yang kiranya membutuhkan bantuan dari dua partai perselatan itu Dengan melakukan perjalanan cepat dan tak mengenal lelah Beng San mengejar barisan pemerintah yang telah menawan Kue Hong, Tio Ki dan Kui Lok Akan tetapi biarpun dia sudah berhasil menyusul barisan yang sisanya tinggal beberapa puluh orang saja itu Dia tidak melihat adanya tiga orang muda murid Ho Asan Pai yang tertawan Ia menjadi heran dan juga curiga di samping merasa gelisah sekali kalau mengingat akan nasib mereka Apalagi kalau dia memikirkan Kue Hong Malam hari itu dia terus berlari cepat Akan tetapi belum juga dia dapat menyusul mereka yang membawa tawanan-tawanan itu Dia menduga bahwa tentulah Hek Hwe Akui Bo dan muridnya yang melarikan tawanan-tawanan itu Maka dapat demikian cepat larinya Untuk melenyapkan keraguannya Dia menangkap seorang serdadu yang sedang berjalan bertiga dengan teman-temannya sambil menggotong seorang teman mereka yang terluka Serdadu-serdadu itu terheran-heran dan sangat ketakutan ketika dalam keadaan gelap itu berkelebat bayangan hitam Dan tahu-tahu salah seorang di antara mereka sudah lenyap tak berbekas dan tak meninggalkan suara apa-apa An, ampunkan hamba, serdadu itu meratap-ratap ketika dia merasa betapa tubuhnya di bawah melompat tinggi dan diletakkan di atas ranting-ranting pohon yang tingginya bukan main dan bergoyang-goyang hampir tak kuat menahan tubuhnya Dia mengira bahwa tentu dirinya diculik oleh iblis karena semenjak tadi penculiknya tidak bicara Muka penculik itu juga tidak kelihatan karena selain gelap, juga serdadu itu sudah tidak mampu menggerakkan kepalanya untuk menengok dan melihat wajah orang yang mengempitnya Hem, kau masih ingin hidup? Kau sudah membantu orang-orang berdosa, menculik tiga orang muda dari Hoa San Pai, sekarang kau hendak ku tinggalkan di sini biar jatuh dan mampus Hahaha Beng San mengerahkan luakannya sehingga suaranya terdengar besar menyeramkan dan menusuk telinga Ampunkan hamba, hamba hanyalah tentara biasa, hanya mentaati perintah Hayo katakan, siapa yang membawa pergi tiga orang muda itu? Cepat mengaku, kalau tidak akan ku cabut nyawamu sedikit demi sedikit Orang itu semakin percaya bahwa yang mengganggunya ini tentu iblis, karena sekarang suara itu terdengar tinggi melengking, jauh bedanya dari tadi, dan terdengar suara tetapi tidak kelihatan orangnya pula Mereka, mereka dibawa oleh Giam Kongcu dan rombongannya Kemana? Kemarkas besar di Tiangbun Kwei Dimana leraknya Tiangbun Kwei Saking takutnya serdadu itu sampai tidak dapat memikirkan bahwa kalau yang bertanya iblis kiranya akan tahu pula kemana tawanan-tawanan itu dibawa pergi Akan tetapi dia sudah terlampau takut sehingga tak dapat mempergunakan pikiran sehat pula Di sebelah barat kota raja, dia menahan jeritnya karena merasa tubuhnya terjatuh ke bawah lah tidak tahu bahwa Beng San menariknya dan membawanya turun Tahu-tahu pada esok harinya dia siuman dari pingsannya dan berada di bawah sebatang pohon besar lagi tinggi Tentu saja dia makin percaya bahwa semalam dia diganggu setan maka dia lari secepat mungkin dari tempat itu Sementara itu, Beng San menjadi girang setelah mendengar bahwa tiga orang tawanan itu dibawa oleh rombongan diamkin ke Tiangbun Kwei Segera dia melakukan pengejaran di malam hari itu juga Perjalanan jauh itu tak membuat dia lemah semangat Dia hanya berhenti mengasuh kalau lapar perutnya tidak dapat dipertahankan lagi dan hanya berhenti mengasuh sejenak untuk melemaskan urat-urat kakinya Pada keesokan harinya, menjelang malam tibalah dia di Tiangbun Kwei Beng San kaget dan khawatir sekali ketika melihat keadaan Tiangbun Kwei Dusun di luar kota Raja ini ternyata merupakan markas besar yang amat kuat Menjadi pusat penjagaan kota Raja sebelah barat Dalam penyelidikannya dia mendengar bahwa di situ berkumpul sedikitnya 10.000 orang serdadu pemerintah yang setiap hari berpatroli melakukan penjagaan untuk mencegah penyerbuan lawan dari sebelah barat Dan Kuahong beserta dua orang suhengnya dibawa ke markas yang kuat ini Betapapun hebatnya berita yang dia dengar tentang Tiangbun Kwei, Beng San tidak takut Untuk menolong ketiga orang itu, terutama sekali Kuahong, dia adalah berkorban nyawa Setelah hari menjadi gelap, dia berhasil menyusup ke dalam benteng besar, kemudian bersembunyi di balik wuhungan yang tinggi dan gelap Dia mendengar ribut-ribut dan melihat banyak tentara hilir mudik dan sibuk sekali, seperti terjadi sesuatu yang sangat penting Lalu disusul suara terompet dan tambur Lapat-lapat terdengar oleh Beng San suara mereka yang menyatakan bahwa ada tamu agung akan datang mengunjungi benteng itu Terdengar kaki-kaki kuda dari luar dan berdebar jantung Beng San saat melihat bahwa yang datang adalah Tan Beng Kui bersama Pangeran So Kiyandi Didahului pengawal membawa bendera kebesaran dan diiringkan pengawal bersenjata lengkap Beberapa orang perwira yang dipimpin Komandan Benteng itu sendiri lantas menyambut kedatangan So Kiyandi dan Tan Beng Kui Melihat dari kera mereka memberi hormat kepada dua orang pendatang ini dapat diketahui bahwa di samping So Kiyandi yang kedudukannya sebagai Pangeran Mongol Juga Tan Beng Kui memiliki kedudukan tinggi dan penting Sakit hati Beng San melihat kakak kandungnya itu dihormati sebagai seorang pembesar pemerintah Mongol yang dalam pandangan matanya malah sebaliknya Yaitu sebagai antek atau anjing pemerintah penjajah Melihat betapa setelah turun dari kuda rombongan itu memasuki sebuah ruangan Dengan hati-hati Beng San lalu melompat ke atas genteng di depan Setelah mencari-cari dengan teliti dari atas Akhirnya dia tahu bahwa rombongan itu duduk dalam sebuah ruangan yang lebar dan amat terang Lah membongkar genteng dan akhirnya dapat juga pemuda itu mengintai ke bawah dengan hati-hati Dilihatnya banyak orang dalam ruangan yang luas itu dan kaget juga dia melihat Bahwa Hek Hwe Akwibo dan Xiaowong Kwe juga berada di ruangan yang luas itu Tidak ketinggalan Kim Tau Tian Li dan Giam Kin yang agaknya sekarang rapat hubungannya dengan ketuan kolian kau itu Buktinya mereka duduk berdekatan dan Giam Kin seringkali tersenyum-senyum kepada ketuan kolian kau yang masih cantik itu Beberapa orang perwira duduk pula di situ, sedangkan sekeliling ruangan terjaga oleh tentara yang memegang tombak Saya mengaturkan banyak terima kasih kepada Jiwi Lo Chiampo yang telah membantu penumpasan para pemberontak Sehingga berhasil dengan terbunuhnya Kwe E Sin yang ternyata adalah Sing Hiong pemimpin pemberontak Jasa Jiwi dan para saudara tentu akan saya catat untuk diberi pahala, kata Pangeran So Kian Di Sayang sekali, Jing Hiong yang ternyata adalah Nona Ligio itu tak dapat tertangkap atau terbunuh, kata Beng Kui mencela Perempuan hina itu diam-diam telah lari tanpa diketahui orang selagi pertempuran hebat terjadi Kalau tidak demikian, mana dia mampu terlepas dari tanganku Hek Hwe Akwibo mendengus Siang Wang Kwe E tertawa bergelak Kui Bo, kau sendiri ketika itu repot menghadapi seorang pemuda sastrawan gila Mana kau ada kesempatan menangkap gadis yang diam-diam menjadi pemimpin pemberontak itu? Hahaha, iblis tua bangka, jangan sombong kau Menghadapi seorang pemuda gila, mana aku sudi turun tangan? Sebaliknya, kau hampir tak sempat bernapas saat menahan pedang ketua Kun Lun Pai balas Hek Hwe Akwibo marah Sudahlah, hal yang sudah terjadi tak perlu diributkan pula, kata Tan Beng Kui, suaranya tegas Biarpun dia sebagai Jing Hyong amat merugikan kita, setelah dia lari pergi, apa artinya seorang musuh seperti Nona muda itu? Pula, kita sekarang dapat mengerahkan pasukan pergi menangkap orang tuanya Dengan menahan orang tuanya, apakah Nona itu akhirnya tidak akan menyerahkan diri? Pangeran Soe Kiandi mengebrak meja dengan marah, mengagetkan semua orang Keparat betul Siapa kira di kota raja sudah berkeliaran demikian banyaknya macam-macam pemberontak Tan Chiang Kun, aku belum lagi memberitahukan kepadamu Setelah timbul dugaanku bahwa Li Giok adalah Jing Hyong, aku cepat-cepat menyuruh orang-orangku pergi menangkap orang tua Sili itu Akan tetapi ternyata rumahnya telah kosong Ia sekeluarga telah lari minggat dari kota raja pada malam hari itu juga Tan Beng Kui mengeluarkan seruan kaget Aih, kiranya begitu? Selaka betul, kalau begitu tentu ada kaki tangan pemberontak di kota raja yang telah memberitahukan lebih dahulu kepada mereka Segala usaha kita sudah digagalkan Pangeran Soe Kiandi mengerutkan kening dan suaranya penuh penyesalan Penyerbuan Khoasan Pai sudah mengorbankan banyak serdadu dan mengakibatkan permusuhan baru dengan pihak Khoasan dan Kunlun Hal ini benar-benar tidak baik sekali, apalagi kalau dilihat hasilnya hanya dapat menawan tiga orang anak murid Khoasan Pai yang tidak berarti Selain tiga orang muda itu, kami masih menawan dua orang anggota Pek Lian Pai Kata komandan yang memimpin pasukan Mongol tadi, nada suaranya mengandung penonjolan jasa Huh? Apa artinya dua orang anjing Pek Lian Pai? Hayo gusur mereka semua ke sini Adili mereka sekarang juga, aku sendiri hendak memeriksanya seru Pangeran Mongol yang mengetpalai usaha pembasmian para pemberontak itu dengar suara marah Semua orang yang berada di situ, kecuali Hek Hwe Akwibo dan Sia Wong Kwe bersama murid-murid mereka yang tetap tinggal tenang-tenang saja Menjadi gugup juga melihat kemarahan Pangeran yang berpengaruh ini Abah-abah dikeluarkan dan beberapa orang serdadu pergi dari situ dengan sigapnya untuk menggusur para tawanan Yang mula-mula sekali diseret keruangan itu adalah seorang laki-laki setengah tua yang bertubuh kurus kecil dan bermata tajam, yang wajahnya terluka parah Kedua lengannya dibelenggu di belakang tubuhnya, dan kini dia didorong-dorong masuk oleh empat orang serdadu Berlututkah seorang serdadu mendorong sambil menekan tengkutnya untuk memaksa dia berlutut di depan Soe Kian Bi dan Tan Beng Kui beserta para perwira yang duduk di situ Orang itu terhuyung-huyung hampir roboh, namun dia dapat menguasai dirinya sehingga tidak sampai terjatuh, lalu berdiri tegak menghadapi Pangeran itu dan teman-temannya Matanya terbuka lebar memandang penuh kebencian, tubuhnya yang kecil kurus tegak lurus, sedangkan dadanya terangkat dibusungkan, sedikit pun tidak kelihatan takut-takut apalagi menghormat Paksa Jahanam ini supaya berlutut tan Beng Kui membentak Dua orang tentara melangkah maju dan mulailah mereka memukul dan menekan untuk memaksa orang itu berlutut Akan tetapi semua usaha mereka sia-sia belaka Sampai orang itu roboh karena tidak tahan lagi akan pukulan-pukulan, tetap saja dia tidak mau berlutut Hahaha, biarkan dia begitu, Pangeran Soe Kian Bi tertawa kagum Kau benar-benar gagah perkasa Siapakah namamu? Sambil menggigit bibir menahan sakit, orang itu yang sudah dapat bangkit dan kini duduk di atas lantai karena tidak kuat berdiri lagi, menjawab dengan suara kasar dan tegas Aku Gou Bun anggota pimpinan Regu Pek Lian Pai Sekarang aku sudah tertawan, mau bunuh boleh bunuh Kembali Pangeran Soe Kian Bu tertawa Orang Si Gou, kau benar-benar gagah dan patut menjadi prajurit Usiamu paling banyak 40 tahun, tentu kau meninggalkan keluargamu Apakah kau tidak ingin hidup serta mendapat kedudukan mulia dan mewah? Ingat, aku dapat mengampunimu dan malah dapat mengangkatmu menjadi perwira Kalau kau suka memberi keterangan tentang dua orang yang kalian sebut sebagai Sing Hiong dan Jing Hiong Huh, kau kira kami orang-orang Pek Lian Pai dapat disamakan dengan orang-orang Hon yang sudah suka menjadi anjing-anjing penjilat pantat penjajah Mongol? Kami adalah para laki-laki sejati Sudah berani berjuang demi tanah air dan bangsa, masa kami takut mati Kau tentulah Pangeran Soe Kian Bu, Pangeran Mongol yang sudah tersohor menentang perjuangan kami Sekarang aku Gou Bun telah kau tawan, boleh bunuh Ingat saja kau dan antek-antek serta anjing-anjingmu Bahwa perjuangan rakyat akhirnya pasti menang dan manusia-manusia macam kalian akhirnya tentu akan terbasmi Bukan main marahnya Soe Kian Bu Wajahnya yang tampan menjadi merah Bawa dia keluar, Robek jadi empat dengan empat ekor kuda perintahnya kepada para penjaga Beng San yang mendengarkan di atas genteng merasa ngeri dan timbul keinginan hatinya untuk menolonglah Sudah mendengar tentang Kero-Kero menghukum yang amat keji dari Pangeran ini Di antaranya hukuman Robek menjadi empat potong Hukuman ini dilakukan dengan Kero mengikat dua lengan dan dua kaki orang itu pada empat ekor kuda Yang kemudian dicambuk supaya lari ke arah empat jurusan Dengan Kero seperti ini, tubuh orang yang ditarik ke empat jurusan oleh kuda-kuda kuat itu akan robek menjadi empat potong Bagaimana dia dapat membiarkan hal ini terjadi pada diri seorang Patriot yang gagah perkasa? Harus ku tolong dia, pikir Beng San dengan hati bergebar Lah maklum bahwa untuk menolong orang itu sama sekali tidak sukar Akan tetapi untuk berhasil meloloskan diri dari tempat berbahaya itu masih amat menyaksikan Apalagi kalau orang-orang sakti di dalam itu keluar semua dan menghalanginya Tiba-tiba dia melihat cahaya berkelebat dalam ruangan itu Tubuh gaung bun yang tadinya diseret-seret oleh para penjaga itu roboh tak berkutik lagi dengan dada kiri tertembus pedang Sedangkan Tan Beng Kui nampak memasukkan lagi pedangnya yang sedikit pun tidak bernoda darah Lalu dia duduk kembali dengan tenang Beng San bengong setengah mati Bukan main hebatnya gerakan kakak kandungnya itu Mencabut pedang langsung menyerang dan tepat menusuk ke arah jantung Dilakukan demikian cepat dan tepatnya sehingga dia sendiri sampai silau matanya memandang Apalagi melihat betapa pedang itu sama sekali tidak bernoda darah Benar-benar merupakan gerakan ilmu pedang yang luar biasa lihainya Hebat, hebat, itulah ilmu pedang yang hebat terdengar si Awang Kui memuji Mirip gerak tipu ilmu pedangku Hem, Tan Ciyang Kun, siapa yang mengajarkan gerakan itu kepadamu kata Hek Hwe Aku Ibu Diam-diam Beng San juga merasa heran oleh karena dia tadi pun merasa betapa gerakan ilmu pedang tadi mempunyai persamaan Setidaknya dasarnya tidak berbeda dengan ilmu pedangnya Im Yang Sin Kiam Sud Arh, segala ilmu pedang pungutan dari jalanan Mana ada harganya mendapat perhatian Lo Chiampo jawab Tan Beng Kui merendah kepada Hek Hwe Aku Ibu Nenek ini masih penasaran dan hendak bertanya lagi Akan tetapi ia didahului Pangeran So Kian Bi yang bertanya dengan suara tak senang Tan Ciyang Kun, kenapa kau membunuhnya? Apa kau tidak suka mendengar di aku jatuhi hukuman tadi? Tan Beng Kui tersenyum sambil menjura kepada So Kian Bi Harap Tai Jan maafkan kepadaku Aku tadi tak kuat menahan kemarahan menyaksikan kesombongan sikap setan pemberontak itu Maka telah berani turun tangan sendiri untuk melampiaskan kemarahan Baru puas hatiku kalau sudah membunuhnya dengan tangan sendiri So Kian Bi tersenyum juga Agaknya luar biasa bencimu kepada orang Pek Lian Pai Hahaha, lalu kepada para penjaga, Pangeran ini memberi perintah supaya membawa pergi mayat itu dan menyeret masuk orang kedua Hati Beng San panas dan perih Ia merasa amat kecewa melihat kenyataan betapa kakak kandungnya memusuhi para pejuang yang dianggapnya pemberontak Melihat kakak kandungnya sendiri dengar ganas membunuh seorang Pek Lian Pai yang demikian gagah perkasa dan patriotik Sungguh membuat Beng San merasa penasaran, kecewa dan marah Kalau kau tak dapat mengubah pendirian, agaknya aku sendiri akan memusuhimu Pikirnya sambil memandang kepada kakak kandungnya yang sudah kembali duduk di sebelah So Kian Bi dan melihat orang kedua yang sudah diseret masuk Orang ini masih muda, belum 30 tahun usianya Tubuhnya besar dan tampak kuat, mukanya gagah Dilihat tubuh dan mukanya, benar-benar jauh bedanya dengan orang pertama tadi Akan tetapi alangkah jauh pula bedanya sikap orang ini dengan yang tadi Begitu diseret masuk, orang ini sudah mengeluh panjang pendek dan tanpa diperintah lagi dia sudah menjatuhkan diri berlutut di depan Pangeran So Kian Bi Melihat sikap ini saja sudah muak perut Beng San siapa namamu dan apa yang ingin kau katakan setelah kau tertawan tanya Pangeran So Kian Bi Agaknya gembira melihat sikap tawanan ini Hamba BHA Tigi, hamba, hamba mohon pengampunan Tai Jin, hamba adalah seorang bekas pedagang di KW Ibin, hamba, hamba hanya ikut-ikutan saja di Pek Lian Pai Bukan apa-apa, hamba mohon ampun, orang itu lalu menangis ketakutan Pengecut Hina Beng San memaki dalam hatinya dan ingin sekali dia menampar muka orang itu Akan tetapi So Kian Bi tertawa bergelak lalu bertanya, suaranya halus BHA Tigi, gampang memberi ampun Akan tetapi kau harus memberi keterangan tentang dua orang pemimpinmu di kota raja, yaitu Jing Hyong dan Sing Hyong Apa saja yang kau ketahui tentang mereka? Dengan muka berserip penuh harapan orang itu mengangkat muka dan berkata Tentu saja hamba tahu mengenai diri mereka itu, Tai Jin Akan tetapi, sesudah hamba memberi keterangan, betulkah hamba akan diampuni dan dibebaskan? Seraat Sinar pedang menyilaukan matuk ketika Beng Kui mencabut pedangnya dan membentak Bedebah kau Keparat berlidah ular Tak usah kau memutar-mutar romongan Kalau tahu tentang mereka berdua, lekas kau ceritakan Soal pengampunan tak perlu disebut-sebut pedangnya tergetar di tangannya membuat kawanan itu menjadi pucat sekali Hem, benar-benar dia benci kepada para pejuang Pikir Beng San akan tetapi kali ini hatinya tidak panas karena memang dia pun benci kepada BHA Tigi yang berwatak hianat dan pengecut itu An, ampun, BHA Tigi gemetar seluruh tubuhnya, hamba, hamba memang tahu tentang Jang Hyong dan Sing Hyong Memang semenjak bertahun-tahun mereka sudah terkenal sebagai pemimpin-pemimpin rahasia di Kota Raja Banyak mereka memberitahu kepada kami tentang keadaan pertahanan pasukan pemerintah Tapi tak seorang pun di antara kami semua yang tahu bahwa Sing Hyong adalah Kue Esin murid Kun Lun Pai Sedangkan Jing Hyong adalah Nona yang bernama Ligiyok itu Nah, berterus terang lebih baik, kata Tan Beng Kui sambil menyimpan pedangnya lagi Katakan sekarang kemana larinya Nona Ligiyok atau Jing Hyong itu, jawab dan jangan membohong Hamba, hamba mana tahu? Hamba hanyalah anggota biasa, hamba tidak tahu dan mohon ampun Hem, tikus macam ini untuk apa dilayani lagi, Te Jin? Tak patut diberi ampun, lebih baik dihukum mampus saja agar semua anggota pekelian Pai yang mendengar menjadi ketakutan Kata pula Tan Beng Kui dengan suara kejam So Kian Bi tertawa lalu memberi perintah kepada para penjaga Beri hadiah seratus kali rangketan BHTG mengeluh dan memohon ampun Akan tetapi dengan kasar para penjaga lalu memaksa dia menelungkup Kemudian terdengar suara gebukan berkali-kali diseling jerit kesakitan tawanan itu Goblok! Kenapa memukul seperti orang kelaparan tak bertenaga lagi? Pukul yang keras, pada punggungnya bentak Tan Beng Kui Kasihan juga BHTG Pukulan tadi saja kalau dilanjutkan sampai seratus kali, tentu dia takkan tahan Sekarang karena teguran Tan Beng Kui, Al Gojo yang melakukan hukuman ini memperkeras pukulannya Sehingga dia menjerit-jerit seperti babi disembelih diiringi suara ketawa para perwira dan serdadu Baru empat puluh kali saja tulang punggungnya sudah patah-patah dan dia berkelojotan lalu tak berkutik lagi So Kiyandi memberi perintah supaya mayat kedua ini pun disingkirkan dari situ Lalu dia menyuruh para penjaga dengan suara keras Bahwa masuk tiga orang murid Hoasan Pai Berdebar jantung Beng San mendengar perintah ini Tadi melihat penyiksaan terhadap diri BHTG, timbul juga perasaan kasihan di hatinya Namun ditahan-tahankannya karena dia maklum bahwa menolong BHTG berarti mendatangkan bahaya besar bagi dirinya sendiri Sedangkan tujuan utama kedatangannya ke tempat itu adalah untuk menolong murid-murid Hoasan Pai terutama Kuah Hong Maka dia menahan sabar memalingkan muka tidak mau memandang penyiksaan itu Kini mendengar bahwa murid-murid Hoasan Pai hendak dibawa masuk Dia memandang penuh perhatian dan bersiap-siap menolonglah telah memperhitungkan bahwa kiranya di tempat seperti ini Tak mungkin baginya untuk menolong tiga orang itu sekaligus Maka dia mengambil keputusan untuk menolong Kuah Hong seorang lebih dahulu Baru kemudian merencanakan pertolongan Tioki dan Kuilok Tiga orang muda itu, Kuah Hong, Tioki dan Kuilok digiring masuk ke ruangan Seperti juga yang lain-lain, mereka dilenggu kedua lengan mereka ke belakang Akan tetapi ketiga orang ini bersikap gagah, melangkah maju dengan kepala dikedikan dan dada dibusungkan Sedangkan sepasang meti mereka memandang tajam ke depan, penuh sikap menantang Diam-diam Beng San kagum sekali melihat sikap tiga orang murid Hoa San Pai ini Dan jantungnya berdebar ketika dia melihat wajah Kuah Hong yang cantik Jelita itu agak pucat, sepasang mati yang biasanya berseri dan bening itu kini berkilat-kilat penuh kemarahan Kuah Hong, kau gagah dan cantik sekali, bisik hatinya dan keinginannya untuk menolong gadis ini makin menggelora Kalau perlu akan dia pertaruhkan nyawanya Agaknya karena maklum bahwa tiga orang muda ini bukanlah tergolong pemberontak dan terdiri dari orang-orang gagah perkasa Para penjaga tidak berlaku kasar seperti terhadap yang lain tadi Mereka bertiga berdiri tegak di depan Sou Kian Bi dengan sikap angkuh dan berani Hahaha, murid-murid Hoa San Pai benar-benar sombong Hem, hendak kulihat nanti kalau kalian sudah menggeletak tak tak berkepala lagi Apakah kalian masih dapat bersikap sombong seperti sekarang ini? Kata pangeran Sou Kian Bi dengan suara mengeje untuk menyembunyikan perasaannya yang tersinggung oleh sikap tiga orang muda ini Dan hendak kulihat juga apakah tua bang Kalian Bu Tojin yang melanggar janjinya itu dapat menolong kalian Hahaha, manusia berbatin rendah terdengar suara kuah Hong memaki, suaranya nyaring sekali Siapakah yang takut akan mati? Anak murid Hoa San Pai tidak takut mati dan kalau kasih hina hendak membunuh kami, silakan, silakan Tak perlu kau menyebut-nyebut nama besar guru kami Adalah kau yang berbuat hina, dulu kau telah menculik aku dan suciku dan kau gunakan itu untuk memaksa suhu berjanji untuk tidak membantu kaum pejuang Akan tetapi, kiranya kau yang melanggar janji Kau datang membawa anjing-anjingmu menyerbu Hoa San Hem, mati sebagai orang gagah seribu kali lebih baik daripada hidup sebagai manusia rendah macam engkau Hampir saja Beng San bertepuk tangan memuji ketika mendengar ucapan dan melihat sikap kuah Hong yang amat gagah perkasa ini Sou Kian Bi memukul meja di depannya sehingga terdengar suara keras Perempuan liar, di sini kau masih hendak bersikap gagah-gagahan? Hem, hukuman mati masih terlampau ringan bagimu setelah kau berani mengeluarkan ucapan kurang ajar tadi Lihat nanti, aku akan membuat kau menjadi lebih hina daripada yang paling hina Aku akan memberikankah sebagai barang permainan sepasukan tentaraku yang paling rendah pangkatnya Hahaha suara ketawa pangeran Sou Kian Bi menyeramkan sekali Beng San melihat betapa wajah kuah Hong menjadi semakin pucat dan tubuh gadis itu menggigil Akan tetapi tetap saja gadis itu memandang kepada pangeran ini dengan mata mendeli Beng San bergidik ketika mendengar ucapan pangeran itu dan melihat betapa serdadu-serdadu yang berdiri di barisan belakang lantas tertawa-tawa dan saling berbisik dengan sikap kurang ajar sekali Juga dia melihat Pui Lok dan Tio Ki menjadi pucat Tio Ki menoleh ke arah kuah Hong, lalu berkata Sumoi, berkatalah sedikit halus, ingat bahwa kita telah berada di tangan musuh Biarlah aku menyerahkan nyawaku untuk keselamatanmu Kemudian pemuda ini berkata kepada Sou Kian Bi, Tai Jin, kami tiga orang murid Hoa San Pai tidak gentar menghadapi hukuman mati Akan tetapi, demi peri kemanusiaan, jangan menjatuhkan hukuman yang demikian hina dan rendah kepada Sumoiku Kalian boleh menghukum aku, boleh mencincang hancur tubuhku, akan tetapi, bebaskanlah Sumoiku ini Biarlah badanku menjadi penggantinya Kui Lok cepat berkata, tidak Akulah yang bersedia menggantikan hukuman Hong Moi Tai Jin, aku cinta pada Hong Moi Jangan ganggu dia, biarlah kau jatuhkan hukuman yang sehebat-hebatnya kepada diriku saja Asal kau bebaskan Hong Moi Lok Teh, tutup mulutmu Hong Moi adalah tunanganku, calon istriku Kuah supek sudah merencanakan untuk menjodohkan dia dengan aku Maka sebagai tunangannya, akulah yang patut membelanya dengan pengorbanan jiwa Siapa bilang bertunangan? Hal itu belum resmi dan Hong Moi sendiri pun belum pernah menerimanya Dia tidak mencinta padamu, dan aku, cintaku kepadanya lebih besar dan suci Beng San menggeleng-geleng kepalanya Tolol mereka berdua, pikirnya Masa di dalam keadaan seperti itu mereka masih memperebutkan cinta kasih Kuah Hong Juga Kuah Hong menjadi gemas sekali Jiwi Suheng mengapa meributkan urusan itu? Apapun hukumannya, akhirnya orang mesti mati Siapa takut mati? Sementara itu, kelihatan Tan Beng Kui berbisik-bisik kepada pangeran So Kian Bi Dan pangeran itu lalu mengangguk-angguk dan tersenyum seperti iblis Diam-diam Beng San mendongkol sekali Selaka, pikirnya Kakak kandungnya itu ternyata jahat dan berbisa melebih ular Tentu dia sudah mengajukan usul yang amat keji untuk menghukum tiga orang murid Hoa San Pai ini Akan tetapi dia merasa belum saatnya untuk turun tangan Dia masih hendak melihat perkembangannya terlebih jauh So Kian Bi sudah tertawa lagi Suara ketawanya licik Lalu dia pun berkata Seorang di antara kalian berani dan rela berkorban Tanyanya jelas ditujukan kepada Tio Ki dan Kuilok Aku rela berkorban nyawa untuk sumui kata Tio Ki Tidak, lebih baik aku saja Aku akan mati seribu kali untuk menolong Hang Mo yang tercinta Kata Kuilok Pangeran itu tertawa lagi Bagus, kalian ini orang-orang muda yang mabuk cinta Jika seorang di antara kalian mati Yang lain akan bebas dan pergi bersama nona ini menjadi suaminya Nah, sekali lagi Siapa di antara kalian mau mati dan memberikan nona ini kepada yang lain? Wajah dua orang saudara itu seketika menjadi pucat Mulut mereka terbuka tapi tak ada suara keluar Sampai lama mereka diam saja dan hanya suara ketawa So Kian Bi dan Tan Beng Kui yang terdengar Diam-diam Beng San gemas sekali kepada dua orang muda murid Hoa San Pai itu Benar-benar tolol dan mau saja dijadikan bahan kelakar Sekarang keputusanku begini Berkata pula So Kian Bi setelah berkedip main matuk kepada Tan Beng Kui Kalian berdua boleh bertanding dan nona ini akan aku berikan kepada pemenang pertandingan Setelah berkata demikian Pangeran ini mencabut pedangnya dan dengan dua kali tebas terbebaslah belenggu yang mengikat tangan kedua orang muda itu Ambilkan dua batang pedang, katanya lagi Dua orang penjaga maju menyerahkan dua batang pedang kepada Tio Ki dan Kui Lok Seperti orang dalam mimpi tanpa disadari lagi dua orang muda itu menerima pedang di tangan Sinar mati mereka penuh dendam dan nafsu membunuh Tio Su Heng dan Kui Su Heng Apakah kalian telah gila teriak wahang dengan gemas sekali? Sesudah bersenjata tidak segera menghancurkan musuh, malah saling gempur sendiri Mana kegagahan kalian? Dua orang muda itu nampak ragu-ragu mendengar ucapan gadis yang mereka cinta ini Akan tetapi mereka jerik untuk menyerang musuh yang begitu banyaknya Pula, mereka dapat berbuat apakah dengan adanya lawan yang selain banyak juga sakti-sakti itu Setelah pangeran Mongol ini sekarang menjanjikan kebebasan dan diri kuahau kepada pemenang Bukankah ini jalan satu-satunya untuk dapat bebas bagi mereka, setidak-tidaknya bagi dua orang di antara mereka? Sumoy, urusan dirimu di antara kami memang tidak pernah akan beresanpa adanya keputusan terakhir Salah seorang di antara kami harus mati lebih dulu agar yang hidup dapat memperoleh dirimu Kata Tio Ki dengan suara tegas Kui Lok, kau mulailah Kui Lok meragu sejenak, akan tetapi segera dia memandang kepada kuahang dan berkata Adik Hang, kalau aku yang kalah dan mati, biarlah kau hidup bahagia dengan Su Heng Setelah berkata demikian pedangnya menyambar Dia sudah mulai membuka serangan Tio Ki cepat menangkis dan segera dua orang pemuda murid Hoa San Pai ini sudah saling serang dengan hebat dan seru Dengan air mata berlinang kuahang melihat pertempuran inilah merasa amat menyesal Dan kecewa akan kebodohan dua orang Su Hengnya itu yang begitu tolol sehingga mau dipermainkan oleh pangeran Mongol Kecewa melihat Su Heng-Su Hengnya itu di dalam tahanan musuh masih meributkan soal cinta dan masih saling memperebutkan dirinya Dahulu, ketika masih berada di Hoa San, ia kadang-kadang merasa bangga dan senang melihat dua orang pemuda ini bersaing untuk merebut hatinya Akan tetapi sekarang ia merasa malu sekali akan sikap mereka lah anggap mereka itu berwatak rendah Air matanya makin deras mengalir keluar dan terbayanglah wajah Beng San alangkah jauh bedanya dua orang Su Hengnya ini dengan Beng San Kalau saja ia tertawan musuh bersama Beng San, kiranya takkan begini jadinya Takkan begini sikap Beng San yang tak pernah meninggalkan lubuk hatinya Teringat akan Beng San air matanya makin deras mengucur Alangkah rindu hatinya untuk bertemu sekali lagi dengan pemuda itu sebelum ia tewas di tangan musuh Sebentar saja untuk menyatakan perasaan cinta kasihnya Terima kasih